Halo selamat sore kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini Pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan merekomendasikan 5 anggrek hibrid super-super istimewa Dari indukannya anggrek dendrobium spektabil Ya sebagaimana kita ketahui anggrek dendrobium spektabil merupakan salah satu anggrek spesies Yang berasal dari Papua dengan varian bentuk bunga yang sangat-sangat istimewa Boleh dikatakan ini adalah rajanya anggrek kribo Anggrek kriwil-kriwil kawannya malah mirip seperti gurita Nah ketika disilangkan dengan indukan lain tentunya akan menghasilkan varian bunga yang super-super istimewa Maka dari itu pada kesempatan sore yang berbahagia ini Saya akan merekomendasikan 5 silangan dari anggrek dendrobium spektabil yang wajib kawan-kawan miliki Nah sebagai catatan awal untuk silangan dari anggrek dendrobium spektabil ini Boleh dikatakan pertumbuhannya cukup lambat kawan ya Nah oke langsung saja yang pertama ini dia Ada di hadapan kita Yakni silangan dari anggrek dendrobium spektabil dengan anggrek dendrobium bigibum Nah di antara sekian silangan dari anggrek dendrobium spektabil ini Silangan dengan anggrek dendrobium bigibum lah Yang mana pertumbuhannya boleh dikatakan relatif cepat Ya saya merawat anggrek ini kurang lebih sekitar 1 tahun dari kondisi sedling Ini tinggi plane kurang lebih sudah sekitar 20 sentian rata-rata kawan ya Sangat-sangat cepat pertumbuhannya Dan untuk anggrek ini sudah diregister dengan ID anggrek dendrobium nalpisa nalpisa Nah untuk varian bunganya sendiri Untuk warnanya nyaris didominasi oleh warna ungu Indukannya dari anggrek dendrobium bigibum Serta untuk bentuk alabelumnya Di sini ada pengaruh dari anggrek dendrobium spektabil kawan ya Begitu pula untuk sepal dan petalnya Ada sedikit meruncing-runcing di bagian ujungnya Ini pengaruh dari bentuk bunga anggrek dendrobium spektabil Nah saya sangat-sangat merekomendasikan kawan-kawan untuk bisa memiliki silangan dari anggrek dendrobium spektabil Dengan dendrobium bigibum ini Karena pertumbuhannya relatif sangat cepat Dan untuk harganya sendiri di pasaran relatif murah kawan ya Kondisi dewasa seperti ini Ya paling tidak bisa ditebus dengan harga 100 ribuan Dan selanjutnya yang kedua ini dia Ini adalah silangan dari anggrek dendrobium spektabil dengan anggrek dendrobium adfran charming Nah untuk ID anggrek ini sudah diregister dengan sebutan atau dengan nama Anggrek dendrobium spirit of fire Nah untuk varian bunganya sendiri sangat-sangat indah kawan ya Dengan dominasi warna merah Pada baik sepal, petal maupun labelumnya Dengan bentuk labelumnya Atau lidahnya Ini ada dominasi dari anggrek dendrobium spektabil Begitu pula sepal dan petalnya masih sangat kuat Dominasi dari anggrek dendrobium spektabil juga Dengan gradasi warna-warna merah ini Yang boleh dikatakan anggrek ini sangat-sangat istimewa Sangat indah Wajib kawan-kawan miliki Hanya saja Kalau kita perhatikan kawan-kawannya Nah ini saya mendapatkan dari hasil lelang ketika itu Dengan kondisi seperti ini saja Ini dewasa sebetulnya Hanya karena pertumbuhannya sangat lambat Ya hanya seperti ini Ini sudah ditebus dengan harga Saya mendapatkannya 240 ribu rupiah Dan Alhamdulillah Sekarang sudah muncul tunas baru kawan ya Semoga Bisa tumbuh lebih bagus kawan Sangat-sangat sulit untuk merawat silangan dari dendrobium spektabil ini Ini perlu kesabaran luar biasa Nah Kawan-kawan yang belum memiliki Saya sangat merekomendasikan kawan-kawan untuk bisa memilikinya Selanjutnya Yang ketiga Ini adalah silangan dari anggrek dendrobium black spider Dengan anggrek dendrobium spektabil Atau Diregister dengan nama anggrek dendrobium black alien Nah Boleh dikatakan silangan dengan Anggrek dendrobium black spider dan spektabil ini Salah satu silangan yang sangat-sangat lambat pertumbuhan ya kawan ya Saya merawat anggrek ini kurang lebih sekitar 2 tahun Dari usia sedling ya Kurang lebih Itu ya hanya begini saja bertumbuhannya Sangat-sangat lambat Bahkan ini sudah saya split kawan ya Awalnya satu rumpun Nah ini dia Sudah saya split jadi dua Karena saya ada pengalaman Merawat anggrek ini sudah dewasa Mati pula Diserang apa ya Jamur kalau tidak salah Busuk Ngesek kawan Sudah lama Empat tahunan merawat Eh malah mati Nah untuk bentuk bunganya sendiri Anggrek dendrobium black alien ini Terutama untuk varian Dengan patang hitam Itu muncul varian warna bunganya Dominasi warna gelap Atau warna kehitaman kawan ya Dengan bentuk bunganya sendiri Ada kombinasi Baik dari pengaruh dendrobium spektabil Pada labelumnya Dan juga ada pengaruh dari Anggrek dendrobium black spider Dengan bentuk sepal dan petalnya yang relatif lebih tegak Dan ini sangat isimewa Tentu saja di pasaran Kalau sudah kondisi dewasa Paling tidak kawan-kawan harus merogoh kocek Ya sediakan di harga 1 jutaan Ke atas kawannya Sangat-sangat mahal Tetapi Sangat-sangat istimewa bunganya Ada yang berwarna kecoklatan juga Variannya Biasanya yang varian batang warna hijau Itu muncul varian sedikit kecoklatan Tetapi yang seperti ini Dengan varian batang warna kehitaman Biasanya muncul Varian gelap warna kehitaman Nah saya sangat merekomendasikan Kawan-kawan untuk bisa memilikinya Kemudian yang keempat Ini dia Yakni silangan dari Anggrek dendrobium violacea flavens Atau anggrek besi Dengan anggrek dendrobium spektabil Yang sudah diregister dengan ID anggrek dendrobium papua perkasa Nah untuk silangan Antara 2 spesies dari papua ini Memiliki varian warna bunga Yang sangat-sangat indah Salah satunya ada varian warna bunga Yang mana sepal dan petalnya Berwarna kuning kehijauan Serta labelum berwarna kemerahan Kawan-kawan ya Sangat-sangat indah kombinasinya Tentu saja pengaruh dari spektabil Juga sangat-sangat kuat Pada bunga anggrek dendrobium papua perkasa ini Setelah itu juga ada varian Bunga yang baik labelum Sepal dan petalnya itu berwarna Kuning kehijauan Tidak ada kombinasi warna lain Tapi sangat-sangat istimewa Dan Di pasaran harganya Boleh katakan sangat-sangat pedas Kawannya Untuk kondisi dewasa Seperti ini saja Ya setidaknya harus Baru gue kocek Kisaran 700 ribuan Kawan-kawan harus menyiapkan ya kawannya Sebagai catatan Silangan antara anggrek besi Dengan anggrek spektabil ini Spektabil ini kawannya Ini sangat-sangat lambat pertumbuhannya Bahkan ini sebetulnya sudah saya split Nah ini dia Nah ini awalnya satu rumpun besar kawan Nah ini dia Nah satu rumpun besar Coba kawan-kawan bisa melihat Bagaimana lambatnya pertumbuhan Dari anggrek silangan Antara besi Dengan spektabil ini Ini adalah indukan sedlingnya kawan ya Sudah saya hitung Dia sampai Untuk tumbuh besar Seperti ini Tunas barunya Ini sampai bertunas Kurang lebih 40 kali Tunas baru kawan Bertunas 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 Sedikit membesar 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 Sampil Ada tunas besar Seperti ini Nah ini pun usianya Kurang lebih sekitar 4 tahun rawatan Wow Lama kawan Anggrek lain Barangkali sudah bisa berbunga Dengan usia 4 tahun Ini 4 tahun Masih begini Belum berbunga Perlu kesabaran ekstra Kawan Wow Ya Kemudian terakhir Nah Di pasaran Ini baru Dalam kondisi Sedling kawan ya Ini belum banyak Beredar Ini adalah silangan Dari anggrek Dentrobium Spektabil Dengan Anggrek Dentrobium Sutiknoi Nah Barangkali yang terakhir ini Saya sangat Sangat Merekomendasikan Kawan-kawan Untuk bisa memilikinya Kenapa Karena Dari Keempat Silangan Spektabil Yang pertama Tadi kawan ya Yang keempat ini Rata-rata Untuk bentuk Petal Indukannya Atau tanduk Indukannya itu Rata-rata Berukuran besar Tetapi Khusus untuk Silangan terakhir ini Yang baru keluar Itu indukannya Anggrek Dentrobium Sutiknoi Itu memiliki Tanduk yang lancip Yang langsing Tinggi Panjang Nah Ketika disilangkan Dengan spektabil Saya menduga Karena ini baru Kawannya Belum ada yang berbunga Saya menduga Ini akan menjadi Satu-satunya Varian Silangan Dentrobium Spektabil Yang super-super Istimewa Ketika nanti berbunga Nah Saya sangat Merekomendasikan Kawan-kawan Untuk bisa memilikinya Karena tentu saja Di pasaran Dengan kondisi Masih setting seperti ini Masih sangat-sangat murah Kurang lebih Dijual Mulai dari harga 35.000 rupiahan Kawannya Cuman ketika ini Saya Ketika itu Saya mendapatkannya Harus langsung 5 Plain Dengan harga 175 Dan Mudah-mudahan Ini bisa lebih cepat Pertumbuhannya Dibandingkan Silakan dengan Besi Dengan Black Spider Ataupun dengan French Charming Untuk bentuk bunganya Nanti seperti apa Ini belum ketahuan Kawannya Nah Setidaknya Inilah Ada 5 Rekomendasi Silakan dari Anggrik Dentrobium Spektabil Yang wajib Kawan-kawan Miliki Nah Tentu saja Sebagai catatan terakhir Kawan-kawan harus Ekstra sabar Untuk bisa Merawat Silangan dari Anggrik Dentrobium Spektabil ini Karena Sangat-sangat Lambat Bertumbuhannya Ya barangkali Ini dulu kawan Sampai jumpa di dalam kesempatan Selamat sore Selamat beraktifitas Selamat menikmati Selamat menikmati